Al-Ambwa, pelopor bagian sunnah Asia Tenggara, memenuhi ibadahmu juga hijrahmu. Pembagian waris, gak ada batas waktu berapa lamanya, lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik, karena kepemilikan harta itu otomatis beralih dengan wafatnya, meninggalnya si pemilik harta. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, harta kita itu menjadi hak milik kita hanya di masa hidup. Hanya di masa hidup. Ketika meninggal dunia, otomatis kepemilikan harta beralih. Menjadi pemilik siapa? Milik ahli waris. Dengan pembagian yang otomatis transfer. Perhak yang setengah siapa, yang dapat sepertiga siapa, sepert enam berapa, sepert delapan berapa, dua per tiga berapa, siapa, gitu ya. Nah itu langsung. Kepemilikan otomatis berubah menjadi ahli waris. Maka segerakan. Tunaikan kepada para pemiliknya. Jangan ditunda. Jangan ditunda. Menunda-nunda, ini khawatir akan menimbulkan banyak masalah ke depannya. Jangan sampai ada ahli waris yang berhak, dia belum dapat haknya meninggal lagi duluan. Iya kan? Nah ini gimana? Dia belum menimati. Dia belum mendapatkan hak dari warisan orang tuanya misalnya. Karena terlalu lama dibagi akhirnya dia nyusul orang tuanya. Dan yang lebih parah lagi, ketika ingin dibagi, yang udah meninggal gak dihitung. Oh itu kan udah meninggal kemarin gak usah dihitung deh. Eh jangan. Ahli waris itu, siapapun yang masih hidup ketika pemilik hartanya meninggal dunia. Misalnya ayah meninggal. Punya anak lima. Ya, kebetulan ayah sama anak pertamanya kena covid. Meninggalnya karena sebab terpapar covid. Ayahnya meninggal duluan. Misalnya di hari Senin, ayahnya meninggal. Anaknya ini yang kena covid juga masih hidup waktu ayahnya meninggal. Tapi selang sehari kemudian atau dua hari kemudian nyusul bapaknya. Meninggal juga. Apakah si anak pertama ini dapat harta waris dari bapaknya? Jawabannya iya. Lah kan sekarang udah meninggal. Dia dikasih ke ahli waris. Ke anak-anaknya dia. Atau ahli warisnya dia. Jadi dipisah dulu. Dipisahkan dulu. Haknya dia berapa. Ya, kalau ada seorang laki-laki. Atau kalau ada seorang perempuan. Nah, diberikan. Jangan dianggap ini nggak ada. Ya, begitu ya. Jadi namanya hak waris itu siapapun yang masih hidup dari kalangan ahli waris ketika pemilik harta meninggal dunia. Walaupun ternyata meninggal apa? Beberapa saat kemudian menyusul. Ya, meninggal juga. Entah selang sehari atau dua hari atau lebih cepat dari itu. Ya, yang penting perhitungannya dipastikan bahwa dia masih hidup ketika pemilik harta meninggal. Ya, si muwarisnya meninggal dunia. Ya, mayyit itu disebut muwaris. Ya, muwaris. Nah, yang muwarisinya masih hidup dia dapat harta. Dapat hak warisan. Walaupun beberapa saat kemudian dia pun meninggal dunia setelahnya. Demikian. Jadi harus segera. Kalau nggak disegerakan khawatir terjadi seperti yang tadi saya contohkan. Dan jangan sampai terhitung ke dalam kezoliman. Ya, karena zalim itu menahan hak dari para pemilik hak. Ya, harusnya segerakan. Barakallahu alaikum. Sub indo by broth3rmax